Oke jelas ya, diterbit oleh LAI Ini buku saya Ya, Haman berapa? 63, mana buktinya? Oke, kita cek 63 Nih 63 buktinya Apa yang disampaikannya, isinya? Baik, kita akan cross-check kembali Bener gak sih? Nah Nih ya Terjemahan Lai menerjemahkan, tetagam dengan Tuhan Belakangan ini ada orang yang berkeberatan Terhadap terjemahan itu Kiranya keberatan Itu tidak punya alasan yang kuat Sebagaimana yang tampak dari urayan di Atas Dan pertemuan Tuhan sebagai kevalen dari ukurius Nah Catatan kaki nomor 19 Ini catatan kaki bu Ada penjelasan Apa itu? Nih Alaman 63 nya Ini Ini penjelasannya Oke Nih Pihak LAI Membandingkan Dua Diktionari Dua kamus Diktionari ini Aduh Panjang Bentar ya Nah bu Ini ya Diktionari ini Aduh Buram lagi Sabah Ada tulisannya kecil-kecil Nah ini ya News management Sama kamus besar bahasa Indonesia Apa itu? Baik Nih Tentang Tuhan Maka jelaslah Bahwa Tuhan Boleh dipandang sebagai ekvalen untuk krius Tetapi Tetapi apa? Tetapi dalam kamus Yang sama Menjadi jelas juga bahwa Tuhan Tidak sama dengan Tuhan Poin pertama Tuhan tidak sama dengan Tuhan Di kamus itu kan Pak Makna kamus kan Pak Tuhan dan Tuhan itu tidak sama kan Pak Betul Itu tidak sama Nah Kenapa bisa terjadi Adanya kata Tuhan jadi Tuhan Kenapa ada huruf penambahan Huruf H Ya Ini dijelaskan oleh ini Siapa? Profesor Dokter A Sigianto SJ itu apa? Serikat Jesuit Dari mana? Dari Katoli Oke Kata Tuhan sebenarnya muncul sebagai Ucapan hiperkorek Atau kekeliruan Jadi Huruf H Dalam TWHN Nah dulu itu Nulis Tuhan kayak gini Ibu Tuhan Satu bentuk Ya Dulu itu Ini ya TWHN Satu bentuk penulisan yang kurang lazim Dari kata Tuhan Dalam Ejaan Arab Melayu Penulisan yang sesuai dengan kaedah seharusnya apa? TWN Tuhan Ini seharusnya Kenapa ditambahkan Tuhan? Karena adanya sebuah kekeliruan atau hiperkorek bagi orang-orang yang mengucapkan dan yang mendengar Itu yang terjadi Ibu TWN itu kan Tuhan Pak maksudnya Iya seharusnya Tuhan tadi babak jelaskan Iya makanya kan TWN ini dianggap bentuk penulisan yang kurang lazim Dari kata Tuhan Seharusnya kata Tuhan ditulisnya ini TWN Tuhan Kenapa bisa terjadi penambahan huruf H? Nah ini dijelaskan Muncul sebagai ucapan hiperkorek Kesalahan dalam berucap Hingga pada akhirnya orangnya salah ngomong Yang mendengarnya salah ngomong pula Makanya Poin pertama Tuhan itu tidak sama dengan Tuhan Tetapi malah ada yang menyamakan Tuhan itu sama dengan Tuhan Ini sebenarnya seperti ini TWN Kalau Tuhan seperti ini 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 siapa? Muslim? Bukan Dari pihak Anda Itu Bu Silahkan yang lain Kenapa di belas Bu ya? Kenapa di belas kecil? Gedein terus Sos Biarin gak apa-apa Biarin Udah beres Silahkan Tanggapan ibu silahkan Atau teman-teman mau ditambahkan Monggo Jadi intinya gini ya Bu ya Kalau di original teksnya Yang pernah saya baca Itu ya Bu ya Itu disana itu Pone T Meho Didaskalos Oh Kurios Ya Kurios itu Kalau di terjemahkan ke bahasa Indonesia Tuhan Bahasa Indonesia Tuhan Anehnya lagi Lai Kurios Diterjemahkan ke bahasa Indonesia Menjadi Tuhan Teos Diterjemahkan ke bahasa Indonesia Menjadi Allah Ini dobel dobel Diterjemahkan ke bahasa Indonesia Diterjemahkan ke bahasa Indonesia Diterjemahkan ke bahasa Indonesia Sampai 2023 Jadi kurios Sama Teos itu berbeda makna Itu sih intinya sangat sederhana Inilah yang sering dipakai Teman-teman diskusi Bukti Yesus Tuhan Baca Yohanes 13-13 Setelah kita selidiki Dan minta dipertanggungjawabkan Mana bisa sih ada manusia Dia guru Dia juga Tuhan Kalau dia sibuk mengajar Orang mau menyembah Tuhan guru Henti ngajar dong Aku pengen menyembah kamu Gitu Bunda Maria di rumah Waktunya menyembah anaknya Cari dia lagi ngajar Dimana anakku lagi ngajar Aku mau menyembah dia Apa begitu Apa begitu Sibuk dong Yesus ini Dia juga manusia perlu istirahat Tapi orang-orang gak pernah Berhenti menyembah dia Apa perlu Orang lagi tidur Dibangunkan mau disembah Kan gak juga Sedangkan Yesus sendiri menyembah Yesus sendiri sujud Yesus sendiri berdoa Inilah yang membuat Kekeliruan Yang sangat signifikan Mempengaruhi Doktrin ibu Tapi kalau ini disederhanakan Yesus itu hanya Tuhan Yesus itu guru Yesus itu rabi Yesus itu junjungan Yesus itu utusan Tuhan Bukan Tuhan dia Yang Tuhan adalah Yang mengutus Yesus Ini sangat mudah sekali ibu Mudah-mudahan ibu paham Silahkan di tanggap ibu Iya Cuman satu aja sih Yang ingin saya tanya Jadi Ini pun sudah pernah saya tanyakan juga Bukan Cara kita Atau sikap kita Menyembah Atau berdoa Yesus berdoa Pada siapa menurut ibu Nah kalau saya memakna itu Gak ada yang dikit suaranya Bawa kecil lagi Kalau saya Saya udah besar-besar saya nih Nah ini ya Kalau ini udah 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 di mulut saya ini Nah kalau saya Mengartikan Konteks itu Ketika Yesus mengajarkan Itu Sedang mengajar muridnya Supaya Berdoa Memanggil Tuhan itu Bapak Begitu Jadi dia Sedang mengajar Pada saat itu Kira-kira Bapak Tapi lihat isi doanya Seperti itu Tapi ibu perlu Sebelum ke pak dia Tapi ibu Lihat isi doanya Seperti apa Iya kan Dia bilang Itu Yesus Bukan Itu Yesus Gak mengajar Tapi Yesus Memang Membutuhkan Pertolongan Yang mengutus dia Karena dia dalam Masa kesulitan Ingin ditangkap Ingin disalip Oh Doanya itu Isinya Dibu gigit Semalaman Saking seriusnya Berdoa Keringat Sampai titik darah Jatuh ke tanah Isi doanya Adalah Ini gak ngajar Tapi betul-betul Dia membutuhkan Pertolongan Iya Bukan ngajar Dibu gigit Semani Bukan ngajar Iya betul Kalau di bukit Semani Dia sedang Tidak mengajar Tetapi kan Ada doa Bapak kami Ya itu nanti dulu Satu-satu Itu maksud saya Itu Mis 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 Bapak Disini ada yang Kontradiksi Kalau begitu Iya Yang Bapak Maksudkan Doa yang Di Getsemani Yang dia mau Ditangkap Paras Serdadu Iya kan Nah yang aku Maksud Ketika Murid-muridnya Menanyakan Bagaimana Berdoa Lalu Yesus menuntun Mereka Beginilah Berdoa Yesus itu kan Dalam saat itu Sedang mengajar Pak Jadi Dua 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 Situasi Gitu Satu sedang mengajar Yang satu Sedang dalam Pergumulan Ibu ada Bible Buka Ibrani 57 Coba Ibu baca Sendiri Ibrani 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 Ayatnya Yang Ketujuh Gedein Aja Suaranya Dalam Dalam Oke Bentar Dalam hidupnya Sebagai manusia Ia telah Mempersembahkan Doa Dan permohonan Dengan ratap Tangis Dan keluhan Kepada dia Yang sanggup Menyelamatkannya Dari maut Dan karena Kesalahannya Ia telah Didengarkan Kesalahan Bu Iya Bukan kesalahan Kesalahannya Iya saya Baca kesalahan Pak Iya Iya Jadi Yesus ini Didengarkan doanya Ya Bu Iya Pak Isi doanya Itu apa Waktu Selamat dari maut Bu Bila 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 Engkau Berkenan Cawang ini Berlalu Ya Begitu ya Tetapi Bukan Kehendakmu Kehendakmu Yang terjadi Begitu Kata Tuhan Pada waktu itu Nah sekarang Kita konekkan Ke Yones 13 13 Kalau Yesus itu Guru dan Tuhan Nah Apakah Tuhan itu Diberi gelar Anak soleh Bisa Hah Bisa gak dibeli Ini Yesus ini Tuhan Diberi gelar Anak soleh Berdoa kepada Tuhan Jadi Tuhan soleh Berdoa kepada Tuhan Bapak gitu Gimana ini Akalnya Bu Saya minta maaf Ini akal Sehat memang Harus masuk nih Tolong lawan Doktrin Pakai akal Sehat Tidak mungkin Tuhan yang soleh Berdoa kepada Tuhan Bapak Yang ada Adalah Ya Yesus yang soleh Yesus yang Taat Kepada Tuhannya Berdoa Agar diselamatkan Dari maut Pak Tapi kan waktu itu Waktu Yesus Lagi Keluar dari Air Setelah dibatis Yohanes Pembatis Kan Allah berkata Tuhan berkata Inilah Dia Anak yang Kuperkenan Anak yang Kukasihi Kepadanya Aku Berkenan Kan ngomong Kayak gitu Pak Ya memang Yesus itu kan Memang dikasihi Oleh Bapak Di surga Sama bilang Yesus Dibenci oleh Bapak Ya udah Berarti Ya Boleh lah Yesus dikatakan Anak Tuhan yang soleh Ya tapi Dari situ dikatakan Itulah Tuhan yang lahir Bukan Ya kalau anak Tuhan itu Bu Bukan Tuhan yang beranak Karena Tuhan gak punya istri Artinya Hamba Hamba Tuhan Bu Tapi kenapa Tuhan beneran Ya iyalah Tapi kenapa Bapaknya bilang Seperti itu Nah ini kan penulis Gayanya penulis Bu Kan gaya Yunani Kayak gitu Gaya Yunani itu Rasanya memang beda Bung Gaya Yunani itu Rasanya pagan Bung Ibu gak ngerti Gaya Yunani ya Beda loh Gaya kita Gaya Yunani Bagaimana Menulis Bagaimana Emang Pak Ya mestinya disana Bu Supaya Bisa bergaya Indonesia Rasa Indonesia Bukan inilah Anakku yang kukasihi Tapi inilah Utusanku Yang kukasihi Inilah hambaku Yang kukasihi Itu Itu dimana itu ya Lupa ayatnya Pak Coba kita lihat Ya itu Di waktu Yesus Di Baptis Di sungai Jordan Iya Ayatnya dimana itu Lupa saya Matius Matius pasal Pasal 3 Nomor 16-17 Coba dicek Matius Pasal 3 Nomor 16-17 Markus juga Markus 1 juga Bu ada 9-13 Markus berapa Pak Markus 1 9-13 Markus 1 Jadi Laporannya hampir sama Markus 1 Ayat berapa maaf 9-13 Oh banyak sekali Markus 1 Pada waktu itu Datanglah Yesus Dari Nasaret Di tanah Galilea Dan ia Dibaptis Di sungai Jordan Oleh Yohanes Pada saat ia Keluar dari air Ia melihat langit terkoyak Dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya Lalu terdengarlah dari sorga Engkau lah anakku yang kukasihi kepadamu Aku Berkenan You are my Bila son Engkau anak yang kukasihi Tapi ini kalau Ibu percaya ini Bu Ini sebenarnya Data ini menantang Yesus Kontradisi dengan pernyataan Yesus Diyones 5 37 Bu Hmm Karena suara Bapak itu gak bisa didengar Kata Yesus Tapi Markus kok denger gitu loh Kalau ada di Matius Berarti bukan cuma Matius Markus juga yang mendengar Pak Tapi Yesus Ibu baca coba Ibu coba buka Baca Yohanes 5 Yohanes 5 3-7 Bu Iya sebentar Yohanes 5 Ayat 3-7 Dan di serambi-serambi itu Berbaring Sejumlah orang sakit Orang-orang buta Orang-orang timpang Dan orang-orang lumpuh Eh Yohanes 5 kan Pak Yohanes 5 Berapa ya? Tahu Nah tadi Yang Matius tadi Ayat berapa Pak? Matius 1 Eh Yohanes 5 3-7 Bu Hmm Yohanes 5 Ayat 3-7 Iya Oh bukan ayat 3 ya Bukan 3-7 Ya 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 Ayatnya yang ke 37 Bapak yang mengutus aku Dialah yang bersaksi Tentang aku Kamu tidak pernah Mendengar suaranya Kamu tidak pernah mendengar suaranya Rupanya Rupanya pun Tidak pernah Kamu lihat Tuh Yesus yang ngomong Suara Bapak gak bisa didengar Oleh manusia Iya ya Hmm Kenapa Markus Dengerin Itu suara siapa tuh? Ya suara Bapak lah Karena ada Ya kalau suara Bapak Berarti Yesus bohong Ijin dulu Bo Kalau Markus mendengar suara Bapak Berarti Yesus bohong Kalau Anda percaya Yesus Berarti Markus bohong Nah inilah beratnya menjadi Kristen Bu Iya betul 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 Pak Bu Posisi Allah itu Bukan berarti dia sendiri adalah Allah Bukan seperti itu Yang perlu diluruskan itu Posisinya Pertama Jangan menggunakan kata Allah Yang kedua Ketika adanya Penggunaan kalimat Anak Allah Bukan berarti Bahwa dirinya itu adalah Allah sendiri Jika itu memang Dikatakan harus seperti itu Itu kan Allah Karena menggunakan anak Allah Oke Bagaimana dengan adanya Ayub 1.6 Dimana posisi dalam Posisi kitab Ayub Pasal 1 ayat 6 pun Ternyata disana tertuliskan Adanya anak Allah Apakah bisa dikatakan Bahwa dia itu juga Allah juga Mungkin ada yang berkilah Itu kan posisinya Anak-anak Allah Oke Baik Bagaimana dengan adanya Lukas pasal 3 Nomor 38 Misalnya menggunakan Tidak jamak Anak-anaknya Tetapi tunggal Anak Allah Apa bisa dikatakan Adam adalah anak Allah Dimana disini ada Allah Adam Enggak Artinya disini Posisi dari anak Allah Bukanlah Allah Tetapi sebagai ciptaan Yang memang dikasihi Dicintai oleh sang pecipta Yaitu Allah Tetapi dalam konteks Bahasa Yang anda gunakan Yaitu PB itu adalah Dari Yunani Seharusnya dengan menggunakan Kata Allah Tetapi Elohim Atau kurios Itu silahkan Makanya tadi saya memberikan Suguhan kepada ibu Ternyata ada Posisi satu kitab Bebel Yang ternyata tidak sama sekali Menggunakan kata Allah Di dalamnya Ini buktinya Saya kasih bukti Biar Bukan interupsi gak Sebelum Bapak lanjutkan Memberikan Silahkan Silahkan HWK Atau YHWHK Bukankah lebih mudah Ketika Nama Allah Atau Tuhan Itu sekaligus Atau Tuhan Sehingga Semua suku Yang ada di Indonesia Mudah Mengatakannya Gimana kira-kira Al-Quran Begitu bunyinya Al-Quran itu Bahwa Manusia ini Wajib Menyembah Satu Tuhan Yaitu Namanya Allah Subhanahu wa ta'ala Memang begitu Semua para nabi itu Mulai dari Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Itu muslim Berserah diri Kepada Allah Anehnya lagi Ini ada Di luar sana Yang Memakai kata Allah Bukan pada tempatnya Ini yang problem Ibu ini Ini yang membingungkan Ibu sebenarnya Itu lho bu Satu kita umat islam Itu Allah Kristen Arab Allah gitu lho Yang jadi aneh Karena ada Yunani Ada Theos Itu lho bu Itu yang problem bu Nah ibu Kalau mau seperti itu Ya silahkan Semoga hidayah Menyebut ibu Itu intinya sih Lanjut Nah Dari apa yang ibu tanyakan Lalu Sebenarnya harus menggunakan Kata apa ya Nah itu pertanyaan Yang bisa dianggap Kursial dan bagus Kenapa Berarti ibu harus mencari Jejak Kenapa bisa ada Perubahan seperti itu Nah Terkait tentang hal tersebut Kita Alhamdulillahnya Punya bebel Bebel yang ternyata Digunakan oleh Kalangan internal anda Dan bahkan Sempat menggugat LAI Untuk tidak Sama sekali Menggunakan kata Allah Di dalam bebel Yaitu Yaakub Sudulistio Anda bisa cek lah Di youtube Sekitar 11 atau 12 tahun yang lalu Pihak Mesiani Menolak Dan menggugat LAI Untuk tidak menggunakan Kata Allah Itu yang terjadi Pada akhirnya Karena Kegugatannya itu Kalah Pada akhirnya Mereka Membuat sendiri Dari adanya Penerbit Sebagai Rivalnya Dari LAI Yaitu apa Yayasan mentera bangsa Buktinya mana Baik Kita kasih bukti Sampai kembali Langsung Kita cek saja Di dalam Yohanes Pasal 1 Nomor 1 Oke Ini Jelas Bu ya Oke Apa ini Pada awalnya Ada firman Dan firman itu Ada bersama Elohim Firman itu adalah Elohim Ini Mereka tidak menggunakan Satupun Kata Allah Oleh pihak Mesiani Pak Yaakub Termasuk edisi Dabutar Dia tidak menggunakan Mana buktinya Ini adalah Bebal bukan dari LAI Ini buktinya Kita kasihkan YLT Diterbitan oleh Siapa Yayasan mentera bangsa Itu yang terjadi Nah Kenapa Sampai-sampai Menggunakan Penggunaan Pendekatan Terhadap Umat Islam Kenapa Biar suku-suku Semua itu Gampang Perlu diketahui Terkait Masalah suku-suku Itu tidak Diawali Oleh pihak LAI Yang berdiri Tahun 1954 Tetapi Diawali Oleh pihak VOC Lalu Dasar Pihak VOC Kepada Para penerjemah Para penerjemah Bebal Bahasa Mal itu Apa dasarnya Saya kasih tahu Lagi Oke Ini Ijin dulu Itu pun Dari yang Dengan Akibaruddin Baca Oke Kita Sebagai Umat Islam Tidak Ada Urusan Tapi Ini Masalahnya Itu Dikritis Lagi Oleh Yudaisme Kenapa Teos Diterjemahkan Ke bahasa Indonesia Menjadi Elohim Bukan Elohim Itu Bukan Bahasa Indonesia Kenapa Tuhan Aja Sih Biar Enggak Dikritik Lagi Yudaisme Gitu Kira 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 Elohim Bahasa Indonesia Eh Iya Elohim Bahasa Indonesia Bukan Jadi Bapak Itu Ngomong Kayak Gitu Baik Kita Lihat Sajalah Ini Datanya Ya Sekarang Agus Menjawab Pertanyaan Jadi Bu Semuanya Itu Diawati Oleh VOC Dimana Lembaganya NBG KUM Itu Penerjemahan Di Bawah VOC Lalu Pertanyaannya Standar Apa Yang Digunakan Para Penerjemah Yang Telah Dibuat Oleh VOC Jauh Sebelum LI Berdiri Tahun 54 Ini Datanya Jidit Satu Diterbitkan Oleh Pihak LAI Halaman Berapa 204 Ibu Mau Baca Silahkan Saya Tuntun Pake Perunjuk Saya Mana Pak Ini Pengurus NBG Mengundang Siapa Saja Yang Memiliki Keahlian Yang Diperlukan Guna Membuat Membuat Apa itu Pak Konsep Membuat Konsep Terjemahan Dalam Bahasa Melayu Itu Apa Pak Terhadap Tiga Bagian Dari Perjadian Lama Dan Tiga Bagian Dari Perjanjian Baru Penerjema Harus Berpedoman Pada Salah Salah Apa Salah Satu Terjemahan Dalam Bahasa Eropa Yang Telah Disahkan Oleh Gereja Gereja Protestan Gereja Gereja Yang Telah Disahkan Oleh Gereja Gereja Protestan Maksudnya Jadi Pedomanya Harus Menggunakan Salah Satu Terjemahan Kedalam Bahasa Eropa Apakah Bahasa Eropa Kala Itu Menggunakan Ibrani Yunani Enggak Itulah Let's Dekol Kinkot Menggunakan Terjemahan Dari Bahasa Eropa Yang Disahkan Oleh Siapa Gereja Protestan Bahasa Inggris Bukan Menggunakan Bahasa Yunani Dan Juga Ibrani Ini Datanya Mana Buktinya Ini Dari LAI Tak Kasih Lagi Ini Dari LAI Ini Sumbernya Nih Judit 1 Judit 2 Ini Judul Aslinya Tahun 1820 Sampai 1900 Diterbitkan oleh Siapa Nih Ibu bisa Cek Ini Judul Asli Hak Cipta Yayasan Membaga Kitab Indonesia Tapi Gini Artinya Disini Jelas Siapa Yang Terah Menerbitkan LAI Itu Menerjemahkan Yang Dari Bahasa Inggris Itu Kepada Bahasa Melayu Yang Sudah Disahkan Oleh Gereja Gereja Protestan Nah Sekarang Begini Yang Menjadi Acuannya Berarti Bahasa Pertama Itu Bahasa Ibrani Lalu Diterjemahkan Kepada Bahasa Yang Kedua Bahasa Inggris Nah Disini Yang Menjadi Dipertanyakan Pak Apakah Sudah Benar Bahasa Inggris Hasil Dari Terjemahan Bahasa Ibrani Itu Sudah Sesuai Maksudnya Begitu Sehingga Ketika Diterjemahkan Lagi Kepada Bahasa Bangsa Di Dunia Nanti Bisa Lagi Mana Lebih Kaya Maknanya Terjemahkan Bahasa Bangsa Terjemahkan Bahasa Suku Kan Berapa Kali Proses Itu Penterjemahkan Inilah Seharusnya Silahkan Inilah Kerugian Besar Apabila Original Textnya Itu Dikesampingkan Hanya Terjemahan Keterjemahan Begini Bo Dengerin Bo Ijin Ya Bo Ya Sekasih Contoh Berbeda Berbeda Dengan Al-Quran Terjemahan Itu Bukan Al-Quran Jadi Al-Quran Itu Tidak Pernah Melepaskan Bebas Terjemahannya Ada Original Textnya Yang Mengikat Apabila Terjemahannya Kira-kira Ada yang Mengganjal Kita Cek Bener Enggak Sik Nah Itu Tapi Ini Septuagin Menerjemahkan Ke Bahasa Asing Dari Hebrew Kemudian Bahasa Asing Inilah Dari Inggris Inilah Yang Diproduksi Diterjemahkan Kemana-mana Jadi Penerjemah Itu Menomor Duakan Original Text Tapi Terjemahan Yang Diterjemahkan Terjemahan Yang Diterjemahkan Diterjemahkan Lagi Dan Diterjemahkan Lagi Original Textnya Dikesampingkan Akhirnya Apa Akhirnya Banyak Sekali Kekeliruan Dalam Menerjemah Lanjut Akina Kalau kita Merujuk Kedalam Hal Tersebut Ini sebuah Pertanyaan Kenapa Karena Tadi Tidak Disertai Dengan Adanya Bahasa Asli Kalau Memang Diklaim Sebagai Bahasa Yunani Itu PL Yunani Itu Adalah Untuk PB Itulah Yang Membuat Kesalahannya Pertama Yang Kedua Yang Menerjemahkannya Pun Tidak Menguasai Kedua Bahasa Itu Buktinya Mana Ya Tabi Dimana Para Penerjemah Beba Kedalam Bahasa Melayu Itu Menerjemahkan Serigala Seharusnya Serigala Ditulis Harimau Pohon Arak Seharusnya Ditulis Pohon Arak Ditulis Pohon Pisang Jelas Melahirkan Perbedaan Jauh 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 Artinya Bahwa Bisa Dikatakan Bahwa Orang-orang Yang Tidak Menguasai Bahasa Ibrani Yunani Pada Akhirnya Menjadi Korban Kesalahan Dari Para Penerjemah Yang Tidak Menguasai Ibrani Yunani Tetapi Dari Bahasa Lain Inggris Itu Patokannya Karena Khususus Dari Penggunaan Kata Allah Itu Ternyata Posisinya Merupakan Misi Yang Dilakukan Oleh Pihak Kristen Dalam Melakukan Pemurtadan Kristinisasi Terhadap Umat Islam Datanya Mana Nih Saya Kasih Lagi Data Dari LAI Lagi Dengan Buku Yang Berbeda Jadi Gini Jadi Gini Loh Pak Pak Akademik Kristologi Bahasa Itu Kan Ada Yang Dalam Maknanya Satu Kata Bisa Merangkup Berbagai Macam Apa Ya Jadi Kalau Hanya Bahasa Indonesia Itu Ya Seperti Yang Tertulis Itu Aja Contoh Kalau Kebahasa Daerah Beda Lagi Pak Nanti Kalau Diterjemahkan Pak Kan Berkembang Maknanya Enak Si Enak Si Sebenarnya Pak Bisa Terjemahkan Bahasa Daerah Pak Bahasa Suku Semua Semua Jadi Kitab Suci Itu Kitab Suci Itu Harus Ada Original Text Ya Jadi Buat Aja Bahasa Bahasa Berarti Ada Tiga Bahasa Satual Kita Bahasa Indonesia Karena Kita Orang Indonesia Terus Nanti Bahasa Inggris Ada Terus Ada Bahasa Daerah Masing Masing Begitu Loh Jadi Tiga Tiga Ibu Ada Disuguhkan Terjemahan Ibu Tidak Bisa Korek Toh Ibu Tidak Bisa Koreksi Toh Karena Tidak Original Aku Ada Bahasa Inggris Ada Bahasa Darah Aku Batak Ada Bahasa Indonesia Ada Jadi Bahasa Ibrani Aku Sedang Mau Belajar Pak Biar Lebih Enak Gitu Loh Belajarnya Lebih Yakin Bukan Kita Meragukan Tidak Tidak Meragukan Lebih Kenapa Lai Terjemahnya Banyak Yang Keislam Islam Kenapa Mungkin Penerjemahnya Orang Islam Kalipah Bisa Jadi Pak Harus Bisa Seperti Itu Bukan Ijin Dulu Lai Menerjemah Itu Tidak Ada Waktu 72 Itu Dia Mandiri Dia Bisa Menerjemah Kannya Sendiri Kenapa Keislam Islam Karena Di Indonesia Ini Mayoritas Islam Sasarannya Untuk Dimurtadkan Gitu Intinya Misionaris Isinya Bermisi Ya Itu Dihabuh Apa Enggak Heran Nanti Orang tua Ibu Ini Diganti Yohanes Satu Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Tuhan Firman Itu Adalah Tuhan Apa Enggak Aneh Hilang Kata Allah Aneh 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 Pusing Iya Iya Saya Kaki Satu Sample Saya Kasih Satu Sample Oke Ini Satu Sample Yang Ibu Bisa Cross Cek Kita Gunakan Dulu Bebel Cetak Yang Ada Di Depan Saya Ibu Bisa Buka Yohanes Pasal 19 Nomor 23 Saya Gunakan Dulu Nanti Kita Cross Cek Bahasa Aslinya Itu Apa Sebenarnya Ya Teman-teman Juga Bisa Cek Oke Johan 19 19 Oke Nomor 23 Nomor 23 Nah Ini Ya Kemudian Ketika Aduh Buram Dui Kemudian Ketika Para Projurit Itu Menyiapkan Yesus Mereka Mengambil Jubahnya Dan Menjadikannya Empat Potong Apakah Benar Jubah Yang Dimaksud Lalu Pertanyaan Saya Sedaran Ke Ibu Emang Bahasa Yunanina Itu Apa Sehingga Diterjemahkan Oleh Pihak LA Itu Jubah Emang Benar Bahasa Aslinya Itu Pas Artinya Jubah Saya bertanya Kepada Ibu Yang Sebagai Kristen Benar Enggak Pas Apa Itu Bahasa Yunaninya Enggak Apa Itu Pakaiannya Dalam Bahasa Yunanina Nah Itu Adalah Contoh Kecil Saja Ketika Saya Pertanyaan Posisi Dari Pakaian Itu Apa Bahasa Yunaninya Apa Dari Adanya Hitona Itu Kan Ibu Kira Gimana Jawabannya Ketika Saya Pertanyakan Sebagai Muslim Saya Pertanya Kepada Ibu Kristen Apa Benar Terjemah Itu Adalah Jubah Yang Dipotong Potong Ataukah Tidak Ini Yang Menjadi Masalahnya Apa Yaitu Saya Ingin Mengetahui Bahasa Aslinya Kalau Tidak Khawatir Melahirkan Adanya Pemahaman Yang Berduda Kalau Di Bahasa Inggrisnya He's Kerman Kerman Oke Baik Kita Cek Kalau LAI Terus Terang Kitona Itu Adalah Pakaiannya Ini Konotasinya Nanti Yesus Telanjang Makanya Diroba Jadi Jubah Nya Pada Origin Pakaiannya Aduh Pd LAI Ini Ini Bu Makanya Ini Contoh Kecil Saja Ya Makanya Terima Bertanya Apa Si Bu Bahasa Aslinya Untuk Jubah Contohnya Nah Ini Jones 1923 Ini Bahasa Inggrisnya Ini Menurut Ibu Artinya Apa Si Wars ulo Inggris Anders Garman Ini Ya Jelas 1923 Pak 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 pakaian luar atau pakaian dalam pakaian luarlah ketona itu pakaian luar lah katakan nih jubah bukan jubah itu berbeda pakaian luar CD-CD sempak 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 buktinya mana yuk kita cek yuk kita cek nih ya jubah kitona kita cek oke nah kitona Coba cek di sini dan ibu gogling ya ibu gogling tentang ini lalu nanti tulis keywordnya keywordnya Apakah Yesus telanjang ketika disalin nanti ada paparan dari pihak Kristen kitona kitona itu apa bukan jubah tetapi pakaian dalam ketika kita merujuk ke sana sesuai dengan adanya bahasa asli katanya Yunani tentu saja harus sesuai dong karena ini akan mengkaburkan makna contoh anak kecil itu membuka bajunya seharusnya sebenarnya itu anak anak kecil itu dibukakan apa celana dalamnya baju dengan celana kita bedakan bu itulah maknanya ketika seseorang dibuka bajunya bisa jadi anak kecil itu masih menggunakan celana dalam atau CD tetapi ketika dibuka sidinya anak kecil itu sebut berarti belalainya kelihatan itu maksudnya ibu jadi adanya perbedaan makna ketika kata yang tidak digunakan itu tidak sesuai dengan adanya bahasa aslinya yang katanya Yunani ibu bisa cek kitona itu apa artinya monggo itu contoh kecil makanya tadi saya bilang bahwa penggunaan kata Allah itu sejak awal merupakan adanya posisi pendekatan terhadap apa itu umat islam buktinya mana saya bongkar lagi aduh dari LAI lagi ngos-ngosan oke Alhamdulillah sudah azan ini bukunya ya dari LAI lagi nih dengan buku yang berbeda ibu mana buktinya ini dari LAI nih LAI nih jelas ya ternyata saya mendapatkan data bahwa selama tahun tahun 98 sampai 2000 LAI telah menerjemahkan satu juta lebih Bible dari mana saya tahu tujuannya apa kita itu di tempat ibunya itu udah iya betul suara itu dari kawal ini ajan ini kan berbeda-beda dari satu satu tempat betul itu lagi aja di lingkungan saya Pak Ibu itu shalat-shalat dulu ibu miut aja dulu ibu miut aja dulu iya 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 saya miut ya Hai beri saya waktu satu menit untuk minum ya untuk ngambil air ya haus rumah ya silahkan yang lain kalau itu kita itu begini ya Broensis kalau kita pertemuan face-to-face mendengarkan ajan Iya tapi kalau di media sosial ya enggak wajib hukumnya gitu ya enggak wajib hukumnya kita hentikan aktivitas kenapa karena Indonesia ini kan ada daerah yang ajan ada yang enggak kecuali kita posisi ada di situ itu itu bijaknya begitu jadi bukan kami enggak menghormati suara ajan kira-kira gitu ya teman-teman haram maklum baik lagi itu tadi bukunya ya ini bukunya ya sudah saya tampakan oke jadi Alhamdulillah sudah ada beberapa buku LAI yang sudah kita keluarkan gitu kan kepada ibu dan silahkan ibu beli aja lah kalau saya bohong silahkan cek sendiri buktinya saya sudah menerbit apa menyampaikan bukunya halamanya terbitannya apa yang terjadi ternyata dari tahun 98 sampai tahun 2000 pihak LAI melalui lembaga-lembaga misi penginjilan telah menerbitkan adanya satu juta lebih Bible didukung oleh lembaga misi dan juga ini adalah toko-toko dari pihak Oten contohnya mana nih 220-221 aduh buram deh bentar sabar ala nah 220 buku tadi 221 disini rinciannya bu ya secara keseluruhan kemajuan penyebaran lewat penyalur buku utama tercatat dalam angka-angka selama lima tahun terakhir aduh ibu keluar biarlah kalau ada ibunya lagi coba jambak lagi kita untuk mengedukasi para penonton ya disini tahun 98 BPK Gunung Mulia ternyata telah menjual 53.760 Bible kalam hidup kalam hidup ini adalah toko yang didirikan oleh salah satu denom dan itu ada di Bandung dan saya orang Bandung tahu jalan naripan pusatnya di naripan Bandung telah menjual 99.540 dan lain sebagainya nih ya jumlahnya ini posisinya ibu bisa lihat puluhan ribu ini dalam satu tahun loh 98 ini satu tahun bu mana hitungannya nih hitungannya pada tahun 98 478 Bible tahun 98 selanjutnya di tahun 99 474 530 ini 478 ditambah 474 silahkan dijumlahkan tahun 2000 setahun tahun 2000 apa nih tahun 2000 435 itu satu juta lebih kenapa terjadi seperti itu didukung oleh siapa nih penyebabnya ialah banyak pesanan khusus sekitar 20% dari total penyebaran Alkitab oleh lembaga-lembaga misi dan pekabaran Injil artinya misionaris itu bergerak menyampaikan Injil makanya melunjak sampai satu juta lebih dari sembilan akan sampai tahun 2000 sebagaimana yang disampaikan oleh pihak LAI kalau tidak ada penyebaran agama Kristen kepada orang yang belum Kristen saya yakin tidak akan melunjak pesanan Bebel kepada LAI dan saran saya ibu jika memang ibu menyadari adanya sebuah kesalahan sebagaimana data-data dari LAI yang kami sampaikan saran saya silahkan ibu dapatkan dan cari apa itu dari adanya Bebel yang dikeluarkan oleh pihak Yayasan Lentera Bangsa kenapa karena tidak menggunakan kata Allah di dalamnya tetapi menggunakan kata yang kedua nanti orang-orang Kristen akan beralih pembelian Bebelnya kepada pihak Yayasan Lentera Bangsa karena Yayasan Lentera Bangsa adalah salah satu penerbit di Indonesia yang tidak menggunakan kata Allah artinya disini berbenturan tentang masalah dogmatis doktrinal yang ada yang kedua adanya kepentingan bisnis misnis itu itu Bu jelas Bu ya data-datanya semuanya LAI bukan dari kami LAI yang membongkar saya mau menanggapi sedikit silahkan tentang nama yang Bapak sebutkan barusan ada Bapak punya kitab yang nama Tuhan itu bukan ditulis dengan kata Allah tetapi Elohim ya kan saya pikir itu enggak jadi masalah cuma kita harus tahu kamu menyebut nama Allah itu memanggil Allah itu Elohim kenapa atau karena saya Batak kenapa kamu manggil Tuhan itu Jahoba ya kan siapa yang kamu maksud itu nah kita harus tahu nah kalau nanti diterangkan seperti oh iya jahoba yang kami maksud itu adalah yang menciptakan alam semesta ini langit bumi cakrawala makhluk hidup dan lain sebagainya ya udah ngapain pusing-pusing kan enggak masalah atau nanti ada suku lain yang manggilnya gusiaullah ada nanti jahoba atau yahweh kita tanya kamu kenapa diperadakan kepada perkataan ketritunggalan itu bisa jelas kita lihat nah kalau ibu mau nyaman kalau ibu mau nyaman bergabunglah kepada triteos ditanya ngebar tele tele Tuhan beberapa tiga ada Tuhan sumber ada Tuhan Yesus ada Tuhan Ruh Kudus itu ada-ada triteos lubuk Kristen juga apa saya perlu panggilkan suruh masuk sini itu lebih lebih detail tiga Tuhan tiga Tuhan triteos ada juga wanes wanes itu satu Tuhan aku saya ijin dulu ijin dulu ada juga wanes wanes itu satu Tuhan tapi Bapak dan Yesus itu itu juga jadi yang disalib itu Bapak yang tertikam itu Bapak yang dikandung Maria Bapak tapi Yesus kan nggak pernah bilang Tuhan tiga Pak Tuhan kita Esa ya kalau Tuhan kita Esa menurut Yesus yang Esa siapa Allah Bapak anak dan Ruh Kudus loh itu bukanlah saya namanya ibu itu kesatuan Bapak Bapak Yohanes 173 coba Esa itu artinya satu iya satu kalau satu Tuhan siapa itu yang satu Bu satu Tuhan ya itu ya jawabannya ada Yohanes 173 Bu coba baca saya kasih analogi sebelum kita jadi jangan khawatir apa yang ibu sampaikan itu semakin melebar ya tanggapan ibu karena kita fokus tentang pengendekatan secara bahasa ya filologi meskipun saya bukan ahli filologi tetapi saya menggunakan data-data di dalam ibu saya kasih analogi dululah tentang masalah Tuhan angka 2 sampai angka selanjutnya apakah semuanya itu dihasilkan oleh angka 1 angka 2 gimana oke saya kasih narasi angka 2 sampai angka selanjutnya itu semua dihasilkan oleh angka 1 berapapun bilangannya berapapun bilangan yang ada angkanya tetapi angka 1 itu bisa nongol dimana dia sendiri tidak dihasilkan oleh angka manapun dan angka 1 tersebut tidak tersusun dari adanya angka-angka yang lain ini maksudnya seperti ini iya makanya saya menggunakan penekatan logika ya maksudnya bapak apa pak maksudnya gini posisi angka 1 kita analogikan bahwa Allah itu Esa Esanya itu tidak tersusun dari sesuatu dia ada sejak awal tetapi tidak tersusun dari beberapa atau bagian tertentu tiga itu makanya saya menggunakan logika dan orang-orang jika memang dia itu seorang katakan atas pasti paham terkait dari angka 1 yang bisa melahirkan angka lain tetapi angka 1 tidak dilahirkan oleh angka manapun sedangkan angka 0 itu bukan angka tetapi kosong tidak ada itu masalah ketuhanan sedangkan terkait dari adanya apa yang tadi disampaikan ini kan nanti ada kebingungan dari adanya masalah Kristen sendiri itu adalah masalah Anda internal Anda yang pasti jauh sebelum adanya Kristen ada ke Indonesia itu sejak awal adalah Islam makanya tadi saya memberitahu inilah adanya perubahan 98 sampai 2000 satu juta lebih Bebel dipesan ke pihak LAI karena didukung oleh adanya lembaga-lembaga misi dan penginjilan kalau mau fair dan kalau mau mengakui Kristen itu memiliki bahasa asli maka gunakanlah bahasa asli adapun posisi keterangan penjelasan tentang bahasa asli itu itu bukan masalah kami itu masalah ibu internal Anda tetapi tolong jangan menggunakan bahasa-bahasa penggunaan kata Allah yang digunakan oleh umat Islam tetapi ketika ditanya kepada muslim siapakah Tuhan Allah tetapi siapakah Allah itu menjadi sebuah pertanyaan yang merumitkan dan ditertawakan ketika ditanyakan seperti itu saya kasih contoh saja Lukas pasal 1 nomor 46 menurut ibu bahasa aslinya itu apa gunakanlah bahasa asli yuk kita cek yuk kita cek contoh kita kasih contoh aja lah langsung dari Bebel adapun penjelasan kenapa ini dan itu itu bukan masalah kami itu masalah internal Anda maka selesaikan jangan mengaitkan jangan memasukkan kami kepada internal Anda itu aja yuk kita cek aku sebentar jangan terang seharusnya bu penggunaan kalau memang pihak ibu Kristen itu memiliki bahasa asli seharusnya mengakui di Matius pasal 22 nomor 32 yuk kita cek nih akulah Elohim gunakanlah Elohim bukan menggunakan kata Allah atau mau kata Tuhan silahkan itu yang terjadi ibu kalau saya tanyakan apakah posisi dari adanya Mark yang terjadi Matius pasal 2 nomor 32 apakah itu Allah bukan itu adalah Elohim ya gunakan kata Elohim bukankah pihak Kristen tersebut menggunakannya bersumer dari adanya PL Ibrani tradisi Yahudi ya silahkan gunakan Elohim karena Elohim itu adalah bukan nama Tuhan kami tetapi Allah lalu kita course cek lagi Lukas pasal 1 nomor 46 apa yang terjadi apakah masih menggunakan Tuhan ya silahkan atau mau menggunakan kata kurios ya silahkan buktinya mana nih 146 Yahweh silahkan ini maksudnya gunakanlah bahasa asli anda kalau memang umat Kristen itu memiliki bahasa asli dan inilah pentingnya penggunaan penerjemahan menggunakan bahasa asli tetapi pada akhirnya apa sebagaimana yang tadi saya sampaikan para penerjemah Bible ke dalam bahasa Melayu itu tidak sama sekali menggunakan bahasa asli katanya Ibrani tetapi orang-orang yang sebagai pekerja sebagai buruh dari adanya orang-orang kapal yang menjadi pelayar koronis ruil contohnya dia tidak menguasai tetapi berani menerjemahkan di bawah pedoman pihak NBGVOC akhirnya apa itu yang terjadi penggunaan pengambilan kata Allah seharusnya ya silahkan gunakan nama Yahweh sebagaimana Bebal tadi Masiani itu yang terjadi karena apa Allah itu bukanlah Tuhan yang diyakini oleh umat Buddha Hindu tidak tapi diyakini oleh umat Islam kalau anda Tuhannya itu adalah Yahweh Elohim kurios ya silahkan itu maksudnya Bu jangan menggunakan kalimat kebiasaan tradisi pemikiran yang digunakan umat Islam untuk melakukan kristenisasi dan itu terbukti 98 sampai 2000 1 juta lebih Bebal dicatak oleh LAI karena misi penginjilan datanya sudah ada kalau memang ibu fair kalau memang ibu meyakini Bebal anda memiliki kitab aslinya itu adalah Yunani dan Ibrani bahasanya maka gunakanlah dari adanya Bebal dari lentera bangsa masa saya punya ibu nggak itu Bu jadi bagi saya itu suatu hal yang sederhana tetapi kenapa dirumitkan ditambah lagi ibu nggak menguasai bahasa asli itu yang lebih rumitnya itu silahkan yang lain ya makasih Mas Farudin jadi ibu butet hidup itu sederhana akal itu perlu doktrin kalau bertentangan dengan akal dipertimbangkan satu ya satu dua ya dua ya tiga ya tiga nggak mungkin tiga identiti digabung menjadi satu kenapa karena Yesus ini ada fisiknya Yesus ini berfisik nggak mungkin bisa disatukan dengan pencipta eh halik dan makhluk cipta dan diciptakan nggak mungkin bisa disatukan dalam hal satu Tuhan nggak bisa pengutus dan diutus nggak mungkin bisa disatukan dia adalah Tuhan presiden sama menteri nggak mungkin menteri ini adalah presiden itu lho bu yalah tuh ini ini bahasa sederhana setuju nggak bu presiden sama menteri menteri nggak bisa disebut presiden bisa nggak bu iya oke Yesus ini utusan nggak mungkin dia adalah pengutus betul ya bu betul pengutus ya pengutus diutus ya diutus jadi kalau begitu pakai akal sehat Yesus ini utusan bukan pengutus utusan adalah bukan Tuhan yang Tuhan adalah yang mengutus Yesus setuju bu yang apa yang mengutus Tuhan yang Tuhan yang disembah itu adalah yang mengutus Yesus bukan Yesus yang disembah betul kalau ibu mau hidup sederhana ya kecuali ibu mau hidup ribet ya silahkan nggak apa-apa sih supaya ibu nggak kelelahan berpikir loh iya Islam itu tidak lelah berpikir tapi semangat untuk belajar karena mempelajari Al-Quran tidak merusak pikiran tapi mempelajari Bible dengan terjemahan rusak pikiran ibu kenapa di sana sini ada kontradiksi ibu pak aku bertanya siapa yang bisa bantu untuk menampilkan ayat ini apa itu bu rohku Yesus berkata rohku yang ada padamu lebih besar kuasanya dibandingkan roh-roh yang ada di luar dirimu pertanyaan saya apakah kita tidak patut memuji dan memuliakan Yesus pak kalau nggak salah itu satu Yones empat nomor empat ya bu bukan lupa salah iya satu Yones gitu coba diulang pertanyaannya ibu nah jadi kan apakah kita tidak patut memuliakannya menyembahnya yang selalu menolong kita bersama-sama dengan kita juga memberikan kuasanya kepada kita ibu buka dulu satu Yones empat nomor empat ibu itu yang ibu baca tadi ibu kan nggak tahu tempatnya saya kasih tahu biar belajar satu Yones empat nomor empat itu bu udah nemu apapun yang ibu baca kami connect karena kami belajar langsung tahu oh disini loh yang ibu baca satu Yones empat ayat berapa pak nomor empat oh beda pak satu Yones empat ayat empat begini ya itu baca aja kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini nyata-nyata Yesus ngomong lupa cuman lupa di ayat mana pak ya itu tadi ibu baca seperti itu ada lagi yang lebih lebih menuju atau menunjukkan Yesus mengatakan perkataan itu bawa iya hampir sama sih maknanya pak kalau ibu aca aja deh bu Jakaria 2 nomor 1 bu coba Jakaria 2 itu bukan di di perjanjian lama di perjanjian baru itu pak oh iya gak usah ke perjanjian baru ya gini ala bu ya kita kita poin-poin sederhana aja ya hmm hmm sakaria sakaria itu sebentar-sebentar sakaria itu setelah apa ya pak aduh sakaria 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 dimana ini sakaria 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 12 nomor 1 bu sakaria sebelum dan sesudahnya siapa pak ya karya 12 nomor 1 biar ah iya tau ah iya mencarinya pak setelah apa sih pak ya ya dan ini ya pak oh saya Mika Nahum Sakarya yes Sakarya berapa pak 12 nomor 1 oke Sakarya 12 ayat 1 ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia yang menciptakan roh siapa bu Tuhan roh untuk apa roh itu untuk kita hidup ya Yesus punya roh gak bu punya lah roh dari siapa dari Tuhan juga berarti dia diciptakan selesai muda muda atau bu ya ya silahkan pak nambah dikit bang bang Andi siapa nambah dikit misalnya mau ini bang jadi ibu bu butet ini guru ya bu siapa saya guru tapi bukan guru agama guru musik gak apa-apa sama gak apa-apa kita sama-sama pendidik ya bu ya sama-sama pendidik itu bagaimana kita mencoba membangun akal pikiran anak didik kita bu ya misalnya ibu bermain musik akan mengajarkan kunci-kunci lagu gitu kunci-kunci nada kepada anak muridnya itu upaya utama saya bu artinya apa berarti ada ilmunya ada pengetahuan disitu kan sama seperti yang dijabarkan oleh bang Andi bang pahrudin gitu kan ada pengetahuan sama yang sudah dijabarkan oleh dua orang teman tadi di atas artinya apa ibu berbicara pada konteks luka 10 27 gitu kan nah disitu di dalam luka 10 27 kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan seginap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu nah artinya apa bu disitu letak akal bagaimana akal ibu harus digunakan tidak hanya menjabarkan keimanan doktrin saja itu yang lebih tepat bu sama seperti ibu mengajarkan kepada anak didik ibu dengan menggunakan misalnya RPP ya kan kalau sekarang namanya kurikulum merdeka gitu kan artinya apa disitulah letak bagaimana pengetahuan itu berdasarkan akal dan pikiran nah jadi gitu bu tambahannya artinya yang sudah ibu dengarkan dari penjabaran Bang Handi kemudian Bang Pak Ruding itu silahkan dicerna diresapin kemudian di filter ya kan artinya apa konsep pengetahuan yang sudah dijabarkan oleh teman-teman tadi itu sebagai ilmu ya kan setelah sebagai ilmu kemudian ibu bisa pikirkan dengan akal tadi dengan masuk kepada Lukas 10.27 dengan akal budimu gitu kan disitu letak akal bu jangan dihilangkan konsep akal tadi itu yang maksud saya tadi artinya sebagai seorang pendidik ibu pasti akan memberikan penilaian kepada siswanya misalnya siswa ibu salah gitu kan menggunakan kunci nada misalnya kunci G atau kunci E atau kunci F sehingga ibu bisa menjabarkan ilmu tadi dan memberikan apa namanya teguran kepada siswa sama seperti Bang Pak Rudin tadi kemudian Bang Handi jadi ini kita sering ilmu gitu sering pengetahuan namanya bu ini tidak mungkin dijabarkan dan didapatkan di gereja bu karena memang apa hal ini sangat akan terjadi nanti namanya pertentangan gitu kan antara gembala dengan jemaat karena biasanya gembala akan mengatakan udah cukup kalau dalam istilah dogma itu ada namanya easy believing easy believing artinya imani saja yang penting percaya udah cukup gitu kan kalau ini terjadi bu maka itu akan berbenturan dengan luka 1027 dimana letak akal itu akan hilang tetapi kalau ibu menerapkan konsep akal akal di dalam luka 1027 tadi maka ibu akan lebih mudah memahami konteks dan pemahaman yang sudah dijabarkan oleh Bang Handi dan Bang Pak Rudin itu aja tambahnya terima kasih ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam berarti kita kan harus pakai akal Pak belajar firman Tuhan juga kan harus pakai akal gimana jadinya iya harus kita kita tes akal ya boleh gak aduh nanti manu kalau gak bisa jawab Pak gak usah Bu ibu kalau gak bisa jawab ya santai aja contohnya contoh ya iya Pak akal nih tadi itu ibu baca tadi kan Jakaria 12 nomor 1 ibu dibaca Bu tadi udah ya 12 tadi tadi saya baca gak sih jadi gak sih aku baca udah-udah tadi ayo coba coba lagi zakaria aduh keundang lagi Pak tadi udah dapet udah muncul sebentar ya ini kan ayat yang jarang-jarang dibaca ya Pak di saya itu agak kalau masbur kan bisa cepet kita dapat Iremia ya saya bisa cepet nah ya kayak-kayak zakaria ini agak jarang dikutip ayatnya di gereja dibaca karena memang mengguncang iman bu kalau dibuka terus nah kenapa enggak gitu loh ya makanya ya coba coba kita cek jarang jarang pendeta bawakan jakaria 12 nomor 1 nanti nanti saya pakai kita berakal dikit disini buka aja dulu ibu baca baru kita apa ya bahas ya jakaria 1 ayat 12 berbicara lah 12 nomor 1 bu 12 oh ya ya 12 12 ayat 1 tadi saya kira sakaria 1 ayat 12 nah ini dia ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia menurutmu ini diciptakan atau tidak roh itu kepada Adam itu kan ditiup ya eh bener gak gak ini loh batannya aja dibaca gak usah melebar kalau berdasarkan apa ayat 1 ini diciptakan diciptakan yang menciptakan siapa bu yang menciptakan siapa Tuhan Tuhan nah kalau Tuhan yang menciptakan roh pantas gak Tuhan itu adalah roh Tuhan yang menciptakan roh terus ibukan Kristen sebut mengatakan Bapak itu roh Tuhan itu roh kan gitu ya ya nah kalau Tuhan itu roh terus dia menciptakan roh oh nanti kebanyakan Tuhan ya akal ya bu ya oke berarti Tuhan itu bukan roh karena dia menciptakan roh karena gak mungkin Tuhan menciptakan Tuhan gak mungkin Tuhan menciptakan yang sebanding dengan dia gak ada Tuhan tandingan oke dil dil bu aku aku berpikir roh Allah itu maha kuasa jadi dia bisa menciptakan aku saja pak tapi masa menciptakan roh juga berarti ada ada roh tandingan dong bukan ya itulah maka dikatakan marilah kita menciptakan manusia seturut segambar dan seperlaku dengan kita memang seperti itu bu tapi manusia kalau segambar dengan Tuhan artinya apat manusia itu bisa melihat tapi sang pencipta itu maha melihat beda bisa melihat dengan maha melihat manusia diciptakan itu punya kuping bisa mendengarkan tapi sang pencipta itu maha mendengar beda dan seterusnya jadi kita manusia ini tidak maha sang pencipta itu maha itu perbedaannya bu itu maksudnya karena manusia diciptakan sesempurna mungkin berbeda dengan makhluk lain seperti monyet oke iya oke itu intinya baik pindah lagi ya Yesus itu manusia ya bu ya ya manusia di dalam diri manusia Yesus ada roh ada berarti roh di dalam diri manusia Yesus itu dicipta di di diberikan Allah kepadanya ya diciptakan jadi Yesus ini mahluk ciptaan tuh akal bu sederhanakan ibu guru loh jangan sampai murid-murid bingung Yesus itu sama gak sih mencipt oh dia menciptakan dengan firman ya tidak seperti kita atau tukang tukang yang buat rumah atau tukang yang buat sesuatu dari sesuatu materi yang bisa disentuh tetapi ini Allah itu menciptakan dengan firman begitu iya berfirman kalau di Al-Quran itu kun paya kun per proses dulu baru jadi jadi tidak perlu sang pencipta itu turun menjadi tukang kayu turun menjadi tukang batu turun menyusun batu-batu menjadi gunung gak tinggal berkata tinggal berfirman jadi-jadilah begitu juga Yesus Yesus Mesia ini bagaimana prosesnya Bunda Maria hamil ibu sudah baca bapak berfirman firman ini dibawa Gabriel Gabriel menemui Maria endinya Maria hamil bukan bapak yang masuk dikandung tapi kehendak bapak firman bapak jadi hamilah Bunda Maria lahirnya Yesus betul ya artinya Yesus ini adalah kehendak bapak kehendak bapak yang menghendaki Bunda Maria yang mengandung adalah bapak 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 kok saya jadi mengajarin guru ya maaf ya bu ya saya kalau ngajar juga kayak gitu saya juga guru kebetulan guru basi Indonesia saya lelui saya saya guru basi Indonesia ibu guru guru musik ya satu profesi lah kita tapi saya udah purna bu saya sekarang jadi apa ya bu jadi kenek bus dituluh bu maaf karena satu hal jadi saya jadi kenek bus kemana-mana keliling kota saya kadang-kadang ikut ALS tau ALS kan dari Medan ke Jakarta dan terlintas Sumatera ya iya iya saya keneknya bu oh ya sambil saya menginjilin orang-orang yang bisa diinjilin gitu loh iya ya kita lanjut jadi kalau roh di dalam diri Yesus itu diciptakan ya sudah Yesus ini diciptakan tapi kelebihannya itu adalah sang pencipta ingin menunjukkan kehebatannya kekuasaannya bahwa jangankan Bunda Maria tidak punya suami Adam tidak punya bapak dan tidak punya ibu bisa diciptakan nah ini inilah iman yang masuk tapi logis iya jangan diimani kalau gak logis jangan diimani kalau tidak masuk akal serius ini bu jangan percaya siapapun profesor tinggi sekolahnya kalau dia datang satu tambah satu sama dengan tiga jangan dipercaya gak logis tapi percayalah bocah pulang dari sekolah kelas 1 SD bu satu tambah satu adalah dua tapi kalau satu tambah satu sama dengan satu logis gak pak itu hanya orang-orang yang merobat jalan yang percaya bu bukan pak itu dalam sebuah pernikahan pasangan suami istri jadi satu satu tambah satu laki-laki dan perempuan satu jadi satu bukan dua karena mereka tetap dua tetap dua niknya bu tetap tetap dua niknya bu artinya itu satu keluarga satu keluarga itu bukan berarti satu orang jadi bedakan satu keluarga dengan angka satu oke bedakan kalau matematis itu bu gak bisa ditapsir tapi kalau satu keluarga bukan matematis itu oke kita guru bahasa Indonesia nih oke lanjut ya ibu ini ini udah mulai mulai jalan akalnya ya libas itu iman yang gak masuk akal libas sekarang bu waktunya bu waktu sudah dekat bener bangadi bener bangadi pakai akal lagi bunda lanjut-lanjut libas itu libas itu dokterin kalau gak masuk akal itu aja sih sederhana kok saya aja nih kalau Al-Quran itu tidak masuk akal ajaran Nabi Muhammad tidak masuk akal saya gak menjadi muslim bu karena semua masuk akal gak ada ajaran Islam gak masuk akal tapi tentang yang goib yang goib-goib ini bu kami diberi pengetahuan hanya sedikit karena sepintar-pintarnya manusia tidak bisa menjelaskan hal yang goib secara terperinci perlu iman disana contoh misalnya bagaimana sih keadaan surga itu apa sih bentuk sang pencipta itu itu kan goibu gak ada yang bisa menjelaskan bentuknya kecuali kalau mau ingin tanya apa sih sang pencipta itu ya lihat itu adalah ciptaannya yang kita lihat nah itulah gambarannya kira-kira gitu akal lagi disini sambil beriman tapi Yesus Yesus menerangkan loh pak apa itu tentang surga tapi kan menerangkan kita gak bisa membayangkan bentuknya kecuali di wahyu itu surga itu seperti kotak segi 4 mimpi Yohanes di pelu patmos hanya kurang lebih berapa 23 ribu berapa mili itu loh persegi gitu loh ada di wahyu berapa 42 kalau gak salah itu disana itu surga ibu itu ada ukurannya seperti kotak bukan hanya 12 hanya 12 suku israel yang bisa masuk surga ibu suku bugis suku batang gak bisa masuk menurut wahyu enggak jadi ada ceritanya kayak gini pak di alkitab ini kan ada orang bu pengkar ya dia katanya punya ada 7 orang bersaudara gitu ya laki-laki semua lalu yang pertama itu meninggal perempuan itu dini lagi kayak turun-temurun 10-7 meninggal lalu nanti di surga siapa itu jadi pasang itu gambaran yang go ibu belum pernah ada orang ke surga memotret balik ke dunia cerita itu go ibu bang andi nabi sama neraka loh bang andi terakhir lu gak ke neraka gak bisa balik dia nyangkut semalam dia ceritaku habis neraka gak bisa balik dia telpon saya yaudah kesitu aja lu gak usah balik lagi deh merusak aja lu bilang gitu jadi bu 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 tapi kalau misalnya waktu yang disalip itu ditulis juga kan Indri kalau disalipkan itu kan di bumi Bu kenyataan di bumi bisa gitu loh ya jadi berbeda ada yang goib ya kembali ke topi ya kalau berbicara goib itu itu perlu iman tapi landasan iman itu ada tertulis masuk akal atau tidak tapi Yohanes disitu Pak kalau itu memang perlihatan dia lalu ditulis ya udah biarin aja ya udah berarti Ibu kalau percaya Yesus punya tato di bahagia Oh iya ibu udah baca Wahyu 19 berapa ya 19 16 aku pernah baca tapi aku tidak ingat Wahyu 19 ya Pak sebentar ya Pak saya baca dulu ya Pak Wahyu 19 16 16 dan pada jubahnya dan pahanya bertulis suatu nama yaitu raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan ini enggak ada hanya Pak yaitu Yohanes yang nulis yuk di sini bisa diperdebatkan tulisannya bisa juga diperdebatkan dimana itu tulisan berada di paha lu gimana Bu Ibu mikir dong ya gue lagi kiri kiri nih kok bisa Yohanes melihat di pahanya Yesus ada tulisan ini Oh nuluh Hai jangan-jangan Johanes yang itu waktu lagi mandi kali hahaha hahaha di paha lu bukan bukan senanya ditulis di jubahnya dan di celananya di bagian paha nah bolehlah berarti Yesus disana nah itu di celananya ada tulisan itu tapi saya jarang juga lihat celana sekarang modern-modern ini ada tulisan di bagian paha rata-rata sobek-sobek di jamanmu yang saya pakai bukan kadang-kadang sobek-sobek kalau gue ingin tren jalan-jalan kemana gitu Hai Ibu jangan diem dong lebih yang saya lagi membaca ya mikir berulang kali Oh iya 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 yaitu kan kelihatan Yohanes Pak kita nggak bisa nggak bisa bilang bener nggak sih kamu tahu ada kalau Ibu Ibu mengatakan itu penglihatan Yohanes Ibu percaya berarti Ibu juga percaya Tuhan Anda di surga itu ada tatunya Oh kesana jadi nyarahnya ya itu itu tulis inti tulisannya apa coba baca Hai dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan Iya harus kita tanya Yohanes ini menulis kedua berarti Yesus itu punya fisik di surga masih anaknya Maria Hai kenapa demikian nanti Ibu baca Wayu 19.7 atau baca Lukas 22 30 kenapa ya di sana itu Yesus berkata kamu nanti akan makan semeja duduk semenya dengan aku dalam kerajaan surga jadi memang Yesus punya fisik ketika Yesus sudah bangkit waktu itu Thomas kan belum ada kan disitu di ruangan itu terus kan kami udah ketemu guru katanya ah yang bener mana mungkin kan hantu kali kata Thomas ya begitulah nah kalau udah kita buat kalimat karena sedang tidak buka Alkitab ini ya tapi intinya begitu lalu Yesus bilang eh apa katanya itu tuh tuh nih apa jarinya itu dimasukkan ke lambung ya kan Pak dan dilihat suruh tangannya dilihat ada lubang paku itu ada di Matius 28 bu satu sampai habis Yesus bangkit nah itu fisiknya kan ada itu Pak dan justru itu nah berarti ketika Yesus bangkit itu dia kan atau gini kisahnya bu atau baru begini bu kisahnya setelah tiga hari itu Yesus itu dibangkitkan baca 232-232 Yesus sudah dibangkitkan dibangkitkan bersamaan dengan terbukalah kuburan roh-roh orang suci itu muncul semua di permukaan jadi orang mati pada ngumpul nih di atas jalan kayak zombie gitu ya Bu ya bersamaan Yesus Yesus menemui orang-orang murid-muridnya begitu Mereka kaget dikira bukan hantu Yesus berkata aku ini bukan hantu hantu tidak punya daging dan kulit liatlah tanganku ini diperlihatkan tangannya yang bolong Bu yang habis gitu ya Iya tapi mereka masih kaget enggak percaya Yesus minta lagi ada enggak makanan yang bisa aku makan di situ ah dibeli dibeli diberilah ya dia ikan bakar atau ikan goreng dimakanlah itu artinya dia manusia yang nongol Bu nah berarti Yesus bangkit tubuhnya bangkit Pak Iya dibangkitkan ya Kang jangan musikah Kang oke ya itulah kira-kira ya bangkit di Markus 1619 ini juga nanti dipertanyakan Markus ini kan hanya sampai 8 gitu ya terangkat ayah ke surga duduk di sebelah kanan Bapak nah dia itu terangkat sama fisiknya karena memang kuburan kosong Nah kalau Ibu menuhankan Yesus artinya Ibu menuhankan anak-anak Maria yang tangannya bolong sekarang di surga kenapa waktu dia naik tangannya masih bolong bekas paku Elia naik ke surga kan enggak mati Pak ya iya makanya kalau Ibu menuhankan itu lebih Elia Elia nggak cacat nih berarti sama fisiknya pun kesana kan dan henok ya Pak ya Iya makanya jangan dituhankan yang punya fisik Bu akal lah jadi yang dituhankan itu Bapaknya Yesus lah sederhana kok ya Bu ya oke kami umat Islam percaya semua para nabi itu kembali ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala dia akan mendapatkan tempat yang paling terbaik di sisi Allah dia akan nanti menjadi dia itu kalau di surga itu ada VIP semua para nabi ada di sana juga VIP kalau bisa dikatakan demikian karena Yesus al-Masya ini adalah wakil Tuhan di muka bumi dipilih khusus Hai gitu lojak dia bukan Tuhan dia manusia pilihan Tuhan yang dipercaya mewakili Tuhan mengajar kepada Bani Israel Hai itu lo bahasa sederhana jangan dituhankan Oke Hai jangan disembah anak orang waduh susah Pak logis lu ini Bu ya gantian-gantian silakan ya semakin melebar eh pembahasannya dari posisi pendekatan filologi pada akhirnya ke permasalahan teologis dan dogmatis itu yang saya pahami enggak apa-apa capur aduk lah silakanlah teman-teman Bang Anan ya termasuk Bang Peri itu belum angkat suara silakan saya nyimak aja intinya gini Bu ya kustembe lagi ini aja Bu nah intinya gini Bu Bu Butet intinya kita sebagai seorang pendidik itu lebih mengedepankan akal sehat ya kan bukan lebih mengedepankan aturan atau dogma yang belum tervalidasi gitu ya Bu ya kalau dalam istilah pendidikan itu ada namanya validasi Bu contoh tadi saya ambil sejarah Yohanes Yohanes itu bukan Yohanes penulisnya Bu kalau kita bicara sejarah literasinya itu jadi bukan bukan Yohanes penulisnya bu Yohanes tadi nah jadi itu sejarahnya artinya gini Bu pengetahuan yang sudah disampaikan oleh Bang Pak Rudin kemudian Bang Handi dan teman-teman tadi kita jadikan sebagai sumber knowledge gitu kan jadi itu Bu artinya apa dogma itu disingkirkan dulu bagaimana kita sebagai seorang manusia itu dikasih Tuhan akal dikasih Tuhan untuk berpikir gitu kan jadi dogma singkirkan dulu akal diutamakan sama seperti ibu mengajarkan kepada siswanya gitu kan mengajar musik misalnya kita memetik sebuah senar gitar senar kunci E sama kunci F sama kunci G atau D minor itu kan beda-beda Bu ya maka itu akan menghasilkan sebuah alunan musik yang menarik gitu kan yang penting jangan kunci Inggris kunci Inggris nggak masuk hahaha artinya gini ya Bu artinya sebagai seorang pendidik kita ingin mencoba mengalunkan sebuah musik yang menarik agar siswa kita tertarik dengan musik yang akan kita sampaikan nah itu namanya pendidikan sama dengan apa disampaikan Bang Handi Bang Bang Pak Rudin tadi itu adalah tujuan bagaimana pengetahuan itu harus diutamakan dulu jadi akal diutamakan dulu dogma hilangkan gitu kan sehingga kalau dogma hilang akal akan jalan maka yang terjadi apa Bu maka kita akan memberikan sumber pengetahuan kepada anak murid kita sama kita mengajar Bu ya di sekolah di dalam sebuah kelas anak-anak ya kan hari ini kita akan mengajar musik terkait tentang musik instrumental gitu kan nah pada saat kita akan musik instrumental tidak mungkin kita mengajarkan sesuatu yang keliru kepada murid nah jadi seperti itu Bu artinya apa pengetahuan knowledge akal itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan jadi berkorelasi satu sama lain nah bagaimana utak aturan dogma dogma ini singkirkan dulu karena memang ini akan terjadi benturan benturan antara knowledge tadi dengan dogma tadi karena memang Bu dogma itu memang tidak masuk akal tidak logis kalau sesuatu yang tidak masuk akal atau tidak logis maka dalam istilahnya itu dikatakan kalau mislah filsafat itu metafisik gitu kan betul ya Pak Rudin ya sesuatu yang tidak bisa dinalar dengan logika kita itu tidak mungkin kita berikan pengetahuan kepada anak murid kita betul nggak Bu ya gue ini sesuatu yang goib ya kan sesuatu yang tidak bisa dinalar dengan fisik indrawi kita gitu kan panca indera kita nah oleh karena itu ibu mengajarkan kepada siswanya dengan misalnya bermain musik yang baik gitu kan maka dengan pengetahuan pengetahuan dari mana akal tadi dari mana luka sepuluh dua tujuh akal budimu gitu kan artinya akal ini jangan hilang Bu nah budi itu akan mengikuti akal nah budi itu adalah lebih kepada etika etitude norma value gitu kan Bu ya kalau dalam istilah guru kan pendidikan karakter kalau bahasanya jadi budi itu adalah karakter sikap tetapi kalau akal itu lebih bagaimana konsep pengetahuan yang masuk ke dalam akal kita kemudian kita transformasikan dalam bentuk pikiran sehingga akhirnya muncul namanya ilmu ilmu itulah yang akan kita transfer kepada anak didik kita makanya saya enak dengar ibu itu tadi dengan masih menggunakan akalnya nah sehingga singkirkan dulu doktrin dogma akhirnya akal lebih lebih dulu ditamakan karena Tuhan kasih kita akal seuntuk kita berpikir beda dengan binatang binatang cuma dikasih apa Bu naluri insting untuk apa bertahan hidup berkembang biak betul ya Bu ya dia tidak punya akal burung beo itu pintar Pak tapi dia dilatih oleh si pelatih tapi keterbatasan kepintarannya juga terbatas misalnya dihitungan 1 2 3 4 5 sampai 10 doang 11 nggak mungkin dia bisa hitung lagi karena keterbatasan tadi Bu karena dia proses ada training namanya akan dilatih sama pada saat ibu melakukan training main musik kepada siswa itu juga dilatih juga ya kan tetapi disini letak akal kecerdasan orang asalnya kecerdasan musikal itu dipendim dimiliki oleh setiap orang bakat-bakat anak yang memiliki tertentu gitu kan bakat musikal gitu kan sama Bu artinya akal dan bakat itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan akhirnya namanya muncul potensi sehingga dogma singkirkan dulu akal kita jalankan pikiran kita mainkan knowledge kita serap kita filter kita kemudian kita saring jikalau itu benar maka itu menjadi satu bagian yang nilai gitu kan value tadi terima kasih lanjut ya makasih ya oke sebagai pembuktian ya terkait sebenarnya banyak ya tadi menyinggung ya Bang Lord Oriel sendiri terkait masalah kitab-kitab khususnya dari kitab Yohanes ya bahwa bukan penulisnya itu adalah muridnya Yesus saya kasih data ya data cetak ibu bisa cek sebenarnya kalau ibu pengen tahu siapa penulis kitab-kitab khususnya di empat kitab pertama silahkan saja cari bukunya perjanjian baru atau pengantar perjanjian baru itu banyak sekali termasuk dari adanya kitab-kitab yang ada dimana itu semua ditulis bukan orang-orang yang biasa dalam arti kata bukan orang-orang yang tidak sekolah mereka itu orang-orang yang sekolah Bu entah itu sebagai guru besar maupun orang-orang yang lulusan STT sebagai bukti saja karena data itu melimpah ya yang bisa di cross-check bisa dibeli oleh siapapun meskipun ampun buku Kristen suaranya nggak ada suaranya hilang saya bukakan headphone-nya lah kalau gitu ya oke sebentar nah ini ya oke teksuran staf itu volume 3 volume 1 volume 2 itu adalah PO ya punya lama ini dari pihak Anda Bu nanti posisinya saya sampaikan dari mana penerbitnya nah ini penulis jelas Bu ya ini menurut Yohanes nanti ada satu pertanyaan buat Ibu penulis sekalipun kitab ini tidak menyebutkan siapa yang menulisnya dia ditandai sebagai murid yang dikasihi di dalam keserjanaan orang-orang kalangan Anda inilah yang menjadi pelomik siapa yang murid yang dikasihi di dalam pasal ini dan ada yang melakukan pendekatan dan sahabat dekat Petrus oke ini poinnya murid yang dikasihi kesaksian nah mulai nanti saya ada pertanyaan ke Ibu kesaksian gejak kuno kurang lebih menyebutkan bahwa siapa yang disitu ini Putra Zebedus adalah penulisnya dari mana dari Irenes adalah saksi utama pertanyaan saya sederhana ini Irenes hidup pada abad kedua Masehi pertanyaan sederhana dari mana Irenes ini mendapatkan informasi bahwa Yohanes yang dimaksud adalah Yohanes dari Putra Zebedus karena kita tahu bahwa Irenes sendiri tidak sejaman dengan Yesus itu yang terjadi artinya lebih dari 100 tahun lamanya adanya kekosongan generasi yang tentu saja dari pihak Ibu bisa menginformasi kepada kita bener nggak sih penulis kitab ini adalah penulisnya muridnya karena saksi utamanya itu adalah Irenes yang tidak sejaman yang tidak hidup bareng-bareng apalagi melihat Yesus dia ini hidup abad kedua Masehi dari mana sumbernya inilah yang mempertanyakan yang dipertanyakan oleh para sumbernya dari mana bentar dari sini Ibu dan Ibu ingin menambah wawasan saran saya belilah buku-buku tentang pengantar perjanjian baru atau pengantar perjanjian baru saja atau perjanjian baru saja nih ya jelas ya penerbitnya Gandum Mas dari pihak Ibu bukan dari pihak kami itu pertanyaan sederhana saja dari mana Irenes itu dapat saksi utama Irenes merupakan saksi utama tentang keadaan Yesus begitu maksudnya Irenes adalah saksi yang menyatakan si Yohanes itu adalah Yohanes itu saksi pertama utama pertanyaan saya sederhana itu kan Irenes di abad kedua Masehi nih hidupnya Yesus kan katanya satu Masehi berarti ada kejomplangan perbedaan tahun ratusan seratus tahun lebih ada kekosongan generasi pertanyaan saya pertanyaan saya siapa yang menginformasikan kepada Irenes bahwa dia adalah Yohanes dari Zebedus silahkan ya literatur lah Pak buku-buku pasti ada mencatat itu maka dia bisa menyaksikan itu saya sudah banyak bukunya Bu enggak ada satu pun atau enggak ada yang mencatat tetapi dari mulut ke mulut cerita nanti katanya hal itu kalau enggak diketahui ya bisa dikatakan anonim dong iya anonim bukan anonim lah Pak kalau anonim itu kan tanpa nama jadi memang tanpa nama sumbernya kan tadi Bapak mengatakan bahwa Irenes itu menyaksikan bahwa Yohanes pembaptis itu adalah Yohanes anaknya Jebedeus yaitu yang mencatat kitab kitab Yohanes yang ada di Alkitab iya kan gitu enggak iya sementara itu udah enggak kenal gitu udah enggak kenal itu dapat dari mana sedangkan hidup di abad kedua maksud saya kan tidak sejaman dengan Yesus iya jadi mungkin ada yang mencatat siapa tahu nungu diari atau ada orang yang apa yang masih hidup yang mengenal Yohanes lalu diceritakan bisa begitu Pak bisa dicatat berarti itu nanti aku tidak bisa menyebutkan orangnya ya enggak kan kan bisa Pak kejadian masa lalu meskipun orangnya sudah ada tetapi ada cerita siapa tahu mereka juga satu generasi jadi bercerita kan bisa Pak iya siapa namanya itu yang saya pertanyakan ke ibu siapa coba atau enggak namanya siapa yang Bapak tanya Pak iya namanya siapa yang menginformasikan kepada Irina itu ya betul Irina tidak memberitahu gitu ya tapi 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 ya enggak apa-apa juga lah dia enggak beritahu mungkin menganggap itu tidak penting dia lebih mementingkan dirinya Yohanes daripada yang menginformasikan begitu kira-kira nah artinya bahwa informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan misal saya kasih analogi misal saya kasih contoh saya dengan ibu itu tidak sejaman ya beda 100 tahun tetapi saya bisa katakan ibu Ted itu maaf ya saya kasih gambaran saja kasarnya ibu Ted itu orangnya tingginya 150 cm beratnya itu 70 kg sebenarnya apa yang saya katakan itu tidak benar dan tidak tepat baik dari adanya tinggi badan maupun dari beratnya artinya harus ada pertanyaan dari teman-teman memang kamu dapat tahu dari mana sampai-sampai bisa mengisahkan ibu Ted tersebut dengan berat badan seperti itu dengan tinggi seperti itu kan wajar tetapi ketika saya menyatakan sebagaimana yang ibu sampaikan lakukan ada juga yang menyatakan saya siapa namanya ketika saya didesak ya pokoknya ada lah kan itu enggak fair artinya saya bisa dikatakan pembohong itu maksudnya oke tapi di Alkitab itu kan yang menceritakan tentang Yesus tidak hanya Yohanes kalau kita baca Matius Markus lukas itu agak sama inti dari kisah yang mereka tulis walaupun setiap kalimat tidak sama setiap ayat itu tidak sama tapi maksud dari ayat itu sama Pak tentang kelahirannya tentang mujijat-mujijat siapa-siapa yang dibangkitkan lalu siapa-siapa yang disembuhkan mujijat dimana terus tentang kebangkitannya semua sama maksudnya walaupun tulisan itu tidak sama persis kata-katanya kalimatnya begitu Pak bisa berikan tahu bagaimana gedara dimana posisi gerasa kita akan melakukan pendekatan dan bisa di cross-check di dalam Google Maps bagaimana gedara dan gerasa itu diinformasikan yang katanya dari muridnya Yesus bisa dijelaskan ke saya Bu kita akan bandingkan dari penjelasan ibu tersebut itu adalah penjelasan secara etika ya secara etika dan kita pun lebih dapat informasi yang ibu sampaikan itu dari buku-buku yang kami dapatkan artinya masih dalam tataran normatif atas apa yang ibu sampaikan makanya saya kasih contoh bisa nggak menjelaskan posisi gedara itu gerasa itu dimana silahkan saya belum pernah ke sana Pak jadi saya tidak tahu tapi di Alkitab ini memang dikisahkan kira-kira itu ada dimana kan dikasih tahu Pak dikitab itu tentang gedara dimana di dalam gadara di dalam matius pas 8 ayat 28 ditulis gadara itu yang terjadi gadara saya bingbing ibu matius 8 nomor 28 gadara seperti itu matius 8 ayat berapa Pak 28 28 jawab mereka ada yang mengatakan Yohanes pembatis gadara di dalam matius 8 28 8 kok berapa Pak matius 8 ayat 28 Pak 8 28 ibu bisa nggak dicek khawatir saya salah ngomong juga khawatir ibu salah juga matius surah apa Pak matius 8 ayat 28 iya kira-kira tulisannya apa itu lokasinya setibanya setibanya di seberang yaitu di daerah orang gadara datanglah dari pekuburan dua orang yang poinnya gadara bu ya poinnya gadara ya oke silahkan ibu buka lagi di dalam kitab di empat kitab pertama apakah gadara dimana itu Lukas 8 37 Lukas pasal 8 nomor 37 itu bisa dicek saat ini Lukas 8 nomor 37 Lukas 8 37 oke silahkan ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang parisi itu datanglah ia membawa sebuah buli-buli wala berisi minyak wangi mana kata gedaranya 837 bu ibu Lukas 8 37 ya Allah ya Allah ya Allah astagfirullah ala azim 8 37 ibu 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 ketika ia melihat Yesus ia berteriak lalu tersungkur dihadapannya dan berkata dengan suara keras apa urusanmu dengan aku hai Yesus anak Allah gimana lokasi itu gerasa atau gadara tulisannya gerasa pak iya pertanyaan saya simpel gadara dengan gerasa itu apakah dua nama yang berbeda tetapi menunjukkan satu wilayah yang sama ataukah dua nama yang berbeda yang menunjukkan dua lokasi yang berbeda hmm dua-duanya bisa juga ya tapi enggak kita-kita-kita enggak menggunakan kemungkinan kira-kira enggak oke berarti dua tempat yang berbeda pak itu yang terjadi dan itu posisinya telah dimuat oleh pihak-pihak sarjana kistenan yang ada dimana mereka mendapatkan adanya perbedaan teks penunjukkan teksus reseptus itu bertuliskan gadara anda bisa cek bagaimana teksus reseptus disana bertuliskan adanya gadara bahkan di sinaitikus koneks sinaitikus bertuliskan gerasa di dalam lukas 837 sedangkan menurut teksus reseptus itu gadara itu yang terjadi nah pertanyaannya ketika ibu meyakini bahwa itu adalah dua nama yang berbeda yang menunjukkan dua lokasi yang berbeda tentu saja itu menunjukkan adanya kontradiksi kenapa demikian pertama di dalam lukas 837 ditulis di sinaitikus gerasa yang kedua teksus reseptus tidak menulis gerasa tetapi gadara makanya saya bertanya kepada ibu apakah dua nama tersebut menunjukkan dua wilayah yang berbeda ataukah satu wilayah dengan nama yang berbeda ibu tadi menyatakan dua nama yang berbeda menunjukkan dua wilayah yang berbeda buktinya mana ini saya kasih bukti posisi dari adanya lokasi tersebut berada di yordania ini gedara gerasa gerasa itu wilayah yordania gedara umukois ini beda jauh bu yang satu menunjukkan adanya gedara yang satu menunjukkan gerasa mana yang benar apakah kitab matius apakah kitab lukas ini kalau pakai google maps kasihan ibu nyasar dimana ini jarak dari kesini aja 69,5 km pakai mobil ini nyasar bu ini ya 69,5 km pakai mobil kalau jalan kaki bisa berhari-hari berminggu-minggu kasihan ibu kalau memang itu adalah firman Tuhan otomatis ini akan satu tempat enggak menggunakan gadara maupun gerasa gadara semua misalnya tapi pada akhirnya ternyata baik menggunakan kodex sinetikus gerasa sedangkan tektus reseptus menggunakan gadara mana yang benar meskipun dua-duanya ada gadaran gerasa tetapi menunjukkan menuliskan perbedaan teks yang ada artinya disini kalau itu adalah adanya ineransi adanya posisi dibimbing oleh firman Tuhan mana yang benar karena ini lokasinya berbeda jaraknya jauh 69,5 km ngeri loh bu ini bisa posisinya google map yang disalahkan ataukah memang bebelnya perlu disalahkan itu yang terjadi dan itu berada di wilayah mana negara Jordania anda bisa cek Jordania dua-duanya hingga detik ini masih ada ini kota ini yang dimasuk di dalam kitab ibu atau itu lukas maupun di dalam minjil ini gadara gerasa boleh bisa cek nah kita tidak berbicara masalah satu lokasi ketika ibu mengetahui bahwa umu kois gadara dengan geras atau gerasa itu beda wilayah kita tidak berbicara satu provinsi atau satu kota seperti saya kasih tau ke ibu kira condong dengan posisi gede bagai itu beda kira condong ya kira condong gede bagai gede bagai umu kois ya umu kois gerasa ya gerasa itu maksudnya bu artinya disini kita tidak berbicara tentang masalah provinsi tetapi bagaimana dalam kitab anda ternyata dalam satu kitab berbagai pemahaman yang berbeda hingga pada akhirnya kalau orang lain menggunakan google maps ingin mengikuti jejak kitab anda nyasar kasian pakai mobil apalagi kalau jalan apalagi kalau ngesot berapa lama coba itu maksudnya lanjut yang lain oh kita kita akhiri dulu sampai dulu sampai izin gitu loh izin gitu loh silahkan ibu silahkan maafin kalau sudah salah kata ibu ya maaf sudah bermanfaat terima kasih ya terima kasih ya terima kasih ya ibu sama-sama sama-sama sudah 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 suaranya dobel-dobel ibu ibu istirahat kalau ibu AWU kalau ibu coba إztirahat ya terima kasih terima kasih Mari kita oleh istirahat ya terima kasih Mari kita lebih serah dunia dulu bohong suaranya ya ya silakan Bu terima kasih atas diskusinya semoga kedepannya lebih baik tidak ada pemaksaan disini disini hanya sharing akal jangan dimatikan akal harus dipungsikan hidup ini cuman sekali jangan sampai kita menyesal di kemudian hari Mari kita bedakan antara pencipta yang dan diciptakan Mari kita meyakini benar apa yang kita baca itu murni dari sang pencipta jangan sampai hanya berbahasa Indonesia saja kita anggap sebagai firman Tuhan itu sih intinya ya Bu semoga lebih terbuka Ibu seorang guru saya rasa cepat mengerti jangan ajari anak-anak kita hal yang tidak masuk akal iman itu perlu tapi akal perlu jadi berakal dulu baru beriman jangan iman dulu baru berakal saya kalau diimani dulu ya apapun yang kita pelajari ya pokok pokok e pokok e pokok e nggak merubah itu itu aja Bu dari saya terakhir ya Anda harus mengenal Yesus lebih jauh kami sebagai umat Islam itu Yesus Masya itu adalah Rasul Allah yang kami imani tidak saya iman seorang muslim kalau tidak memuliakan anaknya Maria tidak saya iman kami kalau tidak memuliakan dia tapi lebih terbakarnya hati ini lebih mendustakkan hati ini kalau kita mengiyakan anak kesayangan Maria itu tidak ditolong kemudian disalib dibunuh diperlakukan hal-hal yang sangat-sangat memalukan dan tindakan yang sangat kecil iman kami adalah yang disalib itu orang yang benar-benar perlu disalib Hai siapa itu ya Sao idealah orang yang mengkhianati Yesus Masya itu itulah yang harus mendapatkan jaran bukan Yesus Ayah Masya dia orang yang soleh doanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih semoga kedepannya lebih baik semoga ibu dapat hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk yang ada di YouTube kita tutup dulu nanti kita akan lanjut kembali yaitu mungkin bisa diturunkan ya Oke lanjut nanti rencana Tony Syagian mau diskusi disini mungkin setiap maghrib itu berundang si Tony Syagian sarjana hukum itu mau ricaya itu Mak tadi udah jenjin tadi dia disini cuma dia enak juga diskusi sama kayak butet ini enggak ada adu-adu congor kayak sama yang lain gitu ya udah janjian tadi mudah-mudahan jadi kesini dia Oke Bang aku rehat dulu ya aku disini aku rehat dulu ini perut kayaknya ini Oke siap memutuhkan sesuatu Iya berdua mengucapin salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Anan silahkan Mas Anan ada yang mau dibanting ada enak ada Bang Anggi penting aja yang di samping ada guru besar penting ada aja yang di samping Bang Anan tuh lagi-lagi nyatet aja apa ya saja yang ilmu Bang Anji sampaikan Bang apa Bang Akademik sampaikan tuh saya catat semua Hai mayan ilmu gratis yang perlu dicatat yang perlu dicatat itu dari Mas Farudin itu sangat-sangat akademik banget itu kalau saya akan campur adu antara akademik sama teologis iya iya dua-duanya emang luar biasa ini bukan luar biasa di luar daripada kebiasaan apa bedanya luar biasa sama-sama di luar daripada kebiasaan luar biasa itu sesuatu apa ya mikir-mikir memang kalau ngasih pertanyaan ini bikin bingung pantesan out-noten cepat pusing kan sama itu doang iya Mas Farudin sudah dapat info enggak sih siapa Ustadz Murtad beberapa hari live enggak belum dapat saya iya karena dia beralih akun tiktok ya seperti itu jadi kita tunggu sampai lima hari lagi Insya Allah tanggal 6 itu dia terakhir kita kasih deadline untuk menerima tantangan yang saya tantang di Viti untuk diskusi dunia nyata di Jakarta atau Surabaya kita tunggu saja karena wajah aslinya sudah ketahuan dan akun asli yang kemarin malam dia live pun sudah ketahuan itu Ustadz Murtad itu dia asli Kristen dan evangelis aku dari Aceh nickname-nya Indonesia-nya EU mana berani dia ketemu mau debat terbuka gua kasih beras dua karung kalau berani ya kita tunggu saja lah cuma keluar-keluar di tiktok gitu enggak menampakkan wajah bahas tentang Islam giliran ditang-tang bahkan dia nge-add saya ya tak kira dia mau berkomentar gitu kan tak tag namanya enggak komentar setuju dia malah ganti akun pakai akun yang lain akun kloningannya itu inisialnya TS ya akun inisial si Ustadz Murtad TS itu kemarin malam dia live enggak tahu kalau sekarang lanjut teman-teman enggak berani dia itu bang yakin lah halo selamat sore rosan selamat sore rosan sekali lagi selamat sore rosan tiga dua satu sekali lagi tiga dua satu ya nyemplung kalau dipikir-pikir tadi ibu ini menurut saya itu akalnya berfungsi cuma imannya yang merusak akalnya kadang-kadang jadi kadang akalnya berfungsi kadang imannya menabok akal sehatnya jadi ibu ini linglung tadi itu kalau datang sehatnya enak gitu loh kalau datang sakitnya sakitnya itu disana gitu bukan sakitnya itu disini ya ingat aku waktu dia waktu ya untungnya datanya dari kita waktu dia hampir nangis sama luga kasihan kebayang kalau datanya dari pihak sama luga hampir nangis dia bang iya ya untungnya gitu makanya iya kemarin sore dia minta di ini minta dibacain salah satu ayat Al-Quran eh datang orang curhat ke sini ke Komalku habis ditendang di tempat seseorang gitu malah dia curhat gak jadi gitu gara-gara ada yang curhat kan padahal yang udah naik dulu lah kalau memang ibu itu udah naik duluan seperti itu karena memang dia pun data dari internal dia dia sendiri mau nyanggah gak ada data akhirnya doktrinal jawaban dia ya dan pada akhirnya melebar itu pembahasannya gitu seperti itu untuk mengalihkan pembahasan yang kita fokuskan itu ya untungnya Alhamdulillah kita punya data dari mereka kebayang kalau yang ditulis yang diterbitkan itu dari pihak kita wah pasti ditolak mentah-mentah itu untungnya penilaian saya ya penilaian saya ibu ini tadi itu sudah pipti-pipti ada pertanyaan yang sangat bagus sebenarnya harus dijawab bahwa kenapa sih kita gak satukan aja nama yang kita sembah itu itu pertanyaan yang bagus sebenarnya tapi saya sudah tadi agak sedikit ya memang kalau pakai akal sehat ya sembahan itu namanya cuma satu tapi bisa juga disebutkan dengan asma'ul usnah sebenarnya dijelaskan disana gitu ya cuma tadi agak bukan kajian islam next lah ya kita jawab itu sesuai dengan ajaran islam rawan loh rawan kalau bilang bisa disatukan rawannya apa mereka meyakini teriutas kita enggak itu yang rawannya ya tadi saya sentil Abraham naiklah tadi saya sentil dikit ya kalau memang ingin satu nama tidak sulit untuk ditanya siapa nama Tuhanmu yang memeluk islam karena jangan sampai anak kecil menjawab cepat andai seorang guru yang sudah dewasa kalah sama anak kecil bingung jadinya kalau Kristen ditanya siapa nama Tuhanmu kalau ada anak kecil muslim baru pulang dari ngaji ditanya siapa nama Tuhanmu Allah langsung ibu mikir 6 hari 6 malam kan kalau malu sama anak kecil kan gitu itu sih sendiran sendiran halus korban kayak gitu dibahas tentang kata Allah sejak awal sebelum LAI ada ya akhirnya enggak bisa nyangah akhirnya lari kesana kesini dia itu itu mirisnya itu inilah pengaruhnya Belanda loh Portugis Inggris dan Belanda menjajar Republik ini gitu ya untung ada umat Islam yang melindungi ini semua enggak bisa ngebayangkan ya kalau Islam belum duluan masuk ke Nusantara waktu itu Belanda duluan saya rasa kita enggak ada sekarang disini ketemu belum merdeka kita kalau gitu mah merdeka tapi dibawa tetap kerajaan Belanda bisa jadi gitu loh atau bisa jadi negara negara bagian dan seterusnya ya Alhamdulillah Islam duluan datang kemudian para mujahid mujahid itu sahid seperti yang terjadi di PL disana gitu karena mereka ini membalikan membalikan sejarah kemarin ada lucu itu Belanda datang ke Indonesia enggak menjajah tapi lagi wisata katanya kan gak ada juga yang ngomong waktu itu dikomanku ada juga yang ngomong gitu justru dia mengaku Islam yang ngomong gitu dia Belanda datang itu wisata dulu katanya dia capek wisata baru dia kehabisan duit ya baru dia goblok kan orang kayak gitu ada orang orang Indonesia yang ngomong gitu iya otten otten kopior sudah ya baru denger yang ngomong gitu reaksi dulu karena dia menghindari itu agamanya warisan dari penjajian dia enggak mau itu intinya ada ada padahal saya kalau maaf jika ada salah-salah kata makasih semuanya sebagai bermanfaat yang kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullah waalaikum assalamualaikum assalamualaikum kapan-kapan yang terjadi kemana di Bandung saya mau ke Bandung ini siapa yang mau ikut ke Bandung udah lama ini enggak ke distro nih siapa tahu ada baju-baju model baru anak-anak muda aku kan masih bujangan bang masih anak-anak anak muda saya ini suka baju-baju gaul masih masih suit spentin gitu ya iya dong masih suka celana sobek-sobek iya celana aku tuh banyak yang sobek serius saya kan anak-anak iya umur tua jiwa muda gitu kayak celana litopen anak-anak jalanan dulu abang enggak percaya saya itu umur 16 tahun waktu saya masih sekolah SMA enggak percaya sama saya juga bang aku juga sama ya kirain gue doang aduh emang kalau dikasih bang Andi udah tau kalau bang Anan lagi ini dia baru 2 hari habis resepsi pernikahan gitu mas Anan maaf ya kemarin ya aku ditelepon Afifah waktu di mendadak aku baru bangun dia udah mau jalan bukannya dikasih tau dari semalam kayak gitu loh masa gue kesono ke tempat lu pake celana sobek-sobek gue gak ada celana bener di rumah gue gak ada yang bapak bang Andi jangan lo api yang gak bisa dia menjelas saya doakan dari keluarga saya dari semua disini semoga sama Sakinah merah 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 mudah-mudahan mudah-mudahan istri pertama ini bang Andi sama gitu kan istri pertama berarti ada yang kedua dong istri pertama enak aja iya insyaallah ya itu aja sih doa saya mas Ananya maaf ya gak bisa hadir iya bang Andi gak apa-apa saya juga khawatir kalau saya hadirkan saya gak bisa bawa apa-apa hanya menghabiskan menghabiskan catering kan kasihan lu juga gitu loh kalau bang Andi kemarin dateng wah hati saya bergembira banget itu tapi bang Andi berhalangan ya gak apa-apa belum rezekinya iya saya doakan nanti kalau menikah lagi yang kedua kali insya Allah saya datang ya Allah bang Andi baru dua hari aku juga aku juga baru datang itu bang Andi baru dua hari bisa dikepet kemisi mudah-mudahan masa orang ketiduran mudah-mudahan di sebelah dengerin bang maaf ini saya di belakang saya enggak bercanda ya bercanda begini Bang Andi Bang Andi yang tadi itu yang si teti itu awalnya itu dia naik disini dia kita kan bercanda pertama kalinya dia naik disini dia tiba-tiba langsung mengatakan itu hari begini loh teman-teman aku pernah baca di Al-Quran itu ada saya baca tulisan-tulisan Yohanes Matius eh langsung saya tabuk itu hari langsung turun dia pikir dia ini room room biasa dia mau apa dia masineris kayaknya itu Bang Andi langsung kabur saya kejar dimana kok enggak naik lagi di room lain enggak lama naik lagi Bang Andi naik lagi yang kedua kalinya yang dia naik lagi Bang Andi naik juga itu hari Bang Andi kan waktu saya marah-marah itu tapi kalau gak salah ibu ini udah dua tiga kali aku ketemu orangnya baik sih ini tapi mungkin dia kenapa tiba-tiba naik disini langsung mengatakan saya pernah baca loh dah kurang udah DMDM sama aku DMDM mungkin minta maaf ibu itu oh iya mungkin salah ngomong atau selalu gitu makanya setiap beliau naik ke mal ini aku baik terus biar nyaman biar rajin semoga ada hidayah buat dia ibu ini imannya terguncang sebenarnya